PNS, pejabat negara, itu kalau mau keluar kota, keluar negeri, perlu ada yang namanya surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Nah, tapi gimana kalau SPPD itu ternyata fiktif? Tiket pesawatnya juga fiktif? Artinya, perjalanan dinasnya juga bohongan. Jadi saat ini, Polda Riau lagi nanganin kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas fiktif yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nah, dari hasil penyelidikannya, ini ditemukan ada 12.604 SPPD fiktif, teman kemaran. Tidak hanya SPPD fiktif saja yang ditemukan oleh Polda Riau, ada juga surat atau juga tiket pesawat fiktif. Ini sudah dikonfirmasi juga kepada pihak maskapai, Lion Air Group, begitu. Nah, untuk di tingkat penyelidikan, ini 304 tiket pesawat fiktif yang ditemukan. Kemudian kan kasusnya naik nih, menjadi tingkat penyelidikan begitu ya. Tambah lagi, tiket pesawat fiktifnya menjadi 35.000 lebih. Ada pesawat fiktif tuh. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan, karena periode tersebut ini terjadi di rentan waktu 2020 hingga 2021. Dimana itu kan Indonesia saat itu lagi terkena COVID-19, pandemi. Yang disampaikan juga oleh diri Krimsus, Polda Riau saat itu adalah ketika terjadi COVID-19, ini banyak bandara tutup, kemudian juga pesawat akhirnya tidak bisa melakukan penerbangan. Tapi, di tanggal-tanggal tersebut justru ada SPPD-nya, ada tiket pesawatnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana bisa? Ini yang tengah dilakukan penyelidikan oleh pihak Polda Riau. Siapa saja yang sudah diperiksa oleh Polda Riau, saat ini tuh ada 128 saksi yang dimintai keterangannya. Salah satunya adalah mantan PJ Wali Kota Pekanbaru, Mofli Hun, yang diperiksa di tanggal 1 Juli 2024 lalu. Nah, beliau ini di tahun 2020 hingga 2021 juga menjabat sebagai Sekwan ataupun juga Sekretaris Dewan. Jadi, di tanggal 1 Juli kemarin dimintai keterangan terkait SPPD, lalu ada pemeriksaan lanjutan lagi di tanggal 30 Juli, namun beliau berhalangan hadir sehingga seharusnya di tanggal 5 Agustus ini juga ada pemeriksaan kembali atas panggilan kedua di tanggal 30 yang beliau tidak bisa hadir. Nah, tidak hanya itu, saksi-saksi lainnya itu mulai dari tenaga honorer, kemudian juga bendahara, subak yang terkait dengan perjalanan dinas, kemudian juga PPATK ini juga turut dipanggil, dimintai keterangannya sebagai saksi. Karena ini teridentifikasi adanya fiktif begitu ya, terendusnya seperti itu. Jadi, pihak kepolisian masih akan terus melakukan verifikasi juga kepada pihak maskapa ini, teman kumaran. Nah, terkait dengan berapa kerugian negara gara-gara SPPD fiktif dan juga tiket pesawat fiktif ini, saat ini pihak kepolisian masih terus berkoordinasi juga dengan BPKP untuk mengetahui kerugian negaranya berapa. Artinya, kasus ini juga masih terus bergulir, saksi-saksi masih diperiksa dan tengah berada di tingkat penyidikan. Jadi, kita nantikan teman kumaran, kita akan kawal kasus ini seperti apa. Apakah betul ada 12 ribu lebih SPPD fiktif dan juga 35 ribu lebih tiket pesawat fiktif yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Liau ketika pandemi terjadi? Terima kasih. Terima kasih.